Oke mulai kak Dem, lama ya loadingnya Loading ya? Tapi kerekam kan? Kerekam Teman-teman kita testimonia lagi ya kemarin ya Perkenalkan diri, terus Kalau usia gimana gak usah ya? Dari muka juga ada keliatan ya? Jadi kegiatan aja, kegiatannya apa sekarang? Kuliah atau sekolah dimana? Dari mana? Terus juga motivasinya apa setelah mengikuti Pelatih dan uji SKK ini bidang oper atau pemuter ini apa ya? Ingin buat apa segala macem Oke dari kanan saya ini dari Sekar Nama aku Bernadette Benita Sekarina Biasa dipanjel Sekar Kegiatan aku sehari-hari itu kuliah Aku mahasisui semester 7 Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Motivasi aku ikut SKK ini adalah Supaya mendapatkan pengakuan Karena kan udah ada sertifikatnya Jadi Semoga bisa dibagiin ke teman-teman yang lain Oke Lanjut Kak Rio Nah teman-teman Nama saya Johannes Riyo Darmawan Biasa dipanggil Rio Aktivitas sehari-hari Sebagai community leader di semua lembaga sosial Di Jakarta Pisan Lalu motivasi ikut SKK ini Dan juga bisa membagikan ilmu yang didapat disini pada teman-teman di luar Oh sini aja Sudah Oke Next 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 Ayo Kak Perkenalkan nama saya Rifki Dwi Julianto Biasa dipanggil Rifki Saya tinggal di Cililitan Kalau gak tahu Cililitan PGC Dekat PGC Nah terus Terus kegiatan sehari-hari Kalau kegiatan saya lagi sih Saya pengacara sih Pengangguran banyak acara Lulusan dari SMA Widya Manggala Motivasi ikut ini Pertama Kedepannya ingin bisa lebih mempermudah untuk mendapat pekerjaan Karena ada legalitasnya Legalisasinya Jadi Dan kedua Supaya bisa diaplikasikan kepada teman-teman Apa yang saya dapat di pelatihan ini Sudah itu aja Oke Selanjutnya Kak Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Kolida Saya lulusan dari PLB Universitas Negeri Jakarta Pegiatan sehari-hari Sekarang menjadi pengajar Di Yayasan Roda Tumukufin Motivasi saya Mengikuti pelatihan SMA ini adalah Untuk memperoleh Legalitas dalam Kompetensi Kerja yang berbasis nasional Lalu Memperluas informasi Pergaulan Dan juga Memperoleh ilmu yang Bermanfaat nantinya Buat saya dan buat orang lain Amin 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 Nama saya Rafiq Akbar, teman-teman bisa panggil saya Rafiq Dan saat ini saya beraktifitas di Yaisan Ratul Makhufin sebagai salah satu pengajar juga Dan saya adalah asal kuliah dari Ibu Wina Syarif di Tunggung Jakarta Dan motivasi saya mengikuti sertifikasi ini Yang pertama ingin menjalankan selatu rahim dengan teman-teman disabled Dan yang kedua saya ingin menunjukkan bahwa kita saat ini perlu adanya peluang yang lebih luas untuk teman-teman disabled Dan dengan adanya SKKN ini mudah-mudahan berbagai instansi dapat memberikan peluang yang lebih luas lagi untuk kita semua Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kawan-kawan semua Perkenalkan nama saya Wahyu Adi Prasetyo, saya biasa dipanggil Wahyu Saat ini saya beraktifitas sehari-hari di Yaisan Ratul Makhufin sebagai staf pengajar juga Motivasi saya untuk mengikuti SKKNI Yang pertama itu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang teknologi informatika Kemudian selain itu juga ingin mendapatkan legalitas supaya menunjang karir saya di hari yang akan datang Kemudian juga supaya tidak dipandang sebelah mata karena dengan kondisi disabel kita Tapi kita masih tetap bisa berkarya dan berprestasi Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Molana Ewanul, biasa dipanggil Molana, asal dari Jember, Jawa Timur Kegiatan saya hari-hari sedang buka klinting terapi di rumah dan sedang merintis bisnis online juga Motivasi saya mengikuti SKKNI ini yaitu ingin menambah ilmu, nambah pengalaman dan nambah jaringan dengan teman-teman tunaneta di kota lain juga Selain itu ingin men-share apa yang saya dapat selama di SKKNI ini Dari teman-teman daerah yang masih jarang tersentuh oleh semacam pelatihan atau bimbingan terampilan Terima kasih Halo nama saya Rina Fitri Masya, biasa dipanggil Arin Kegiatan sehari-hari saya adalah mahasiswa di Universitas Momodi, Jakarta, jurusan kesejahteraan sosial Motivasi saya ikut SKKNI ini ingin mendapatkan lebih banyak ilmu dan sertifikat